Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat sepanjang hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu, berkati firman-Mu, menjadi pelita, terang, dan kekuatan bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amen. Pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Masmur 43 ayat 5. Masmur 43 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi saya bacakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tema kita pagi hari ini berbicara tentang mengatasi jiwa yang tertekan dan gelisah. Mengatasi jiwa yang tertekan dan gelisah. Tertekan artinya tertindih atau terlindas. Gelisah artinya itu berbicara tentang suasana hati yang tidak tentram. Suasana hati yang merasa khawatir. Suasana hati yang tidak tenang. Gelisah berbicara tentang suasana hati yang cemas. Kita harus mengatasi rasa tertekan, rasa gelisah yang ada dalam diri kita. Karena perasaan jiwa yang tertekan dan gelisah dapat menyebabkan seseorang tidak bisa makan atau tidur dengan baik. Sehingga bisa saja menyebabkan kondisi fisik seseorang menurun. Bahkan bisa jatuh sakit kalau tidak segera diatasi dengan baik. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Kita perlu mengatasi rasa jiwa yang tertekan, rasa jiwa yang gelisah. Ayat Pirman Tuhan yang kita baca hari ini itu ditulis oleh Bani Korah. Kalau kita baca Masmur 42, ayat yang ke-1 dikatakan di sana itu ditulis oleh Bani Korah. Dan Bani Korah menulis dari pengalaman hidupnya. Dia pun pernah mengalami yang namanya rasa tertekan dan rasa gelisah. Kalau kita baca dalam Masmur 43, ayat 1-5, ayat-ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa penulis sedang berbicara dan bertanya kepada dirinya. Dia bertanya kepada jiwanya. Jiwa itu bicara tentang pikiran, perasaan, atau kehendak, atau emosi dikatakan. Dia berbicara mengenai apa yang menjadi penyebab jiwa dari penulis tertekan dan gelisah. Jadi pada saat itu penulis sedang berkabung karena berada di bawah impitan musuh. Kalau kita baca, itulah yang menyebabkan penulis ini merasa gelisah dan merasa tertekan jiwanya. Karena apa? Dia sedang berada di dalam impitan musuh. Kata impitan di sini kalau kita perhatikan, impitan itu artinya suatu tekanan. Tekanan ini berbicara tekanan dari segala penjuru. Bukan hanya satu arah saya, dia risikalah penjuru. Dia terimpit gitu ya. Dia terhimpit dikatakan. Sehingga jiwanya merasa tertekan. Jiwanya merasa gelisah dikatakan di sini. Dan orang-orang yang mengimpit ini kalau kita baca dalam Mas Mur 43 ini adalah orang-orang yang menipu. Orang-orang yang berlaku curang kepada Bani Kora saat itu. Sehingga dia merasa apa? Saking banyaknya musuhnya, dia terimpit, dia tertekan. Dia tertekan dalam hidupnya. Kita juga namanya manusia. Kalau kita mengalami impitan yang luar biasa, impitan yang dasar, dari segala penjuru, kita juga namanya manusia pasti merasa tertekan. Kita namanya manusia pasti merasa gelisah. Saya tidak tahu apa yang membuat kita belakangan ini gelisah. Apa yang membuat kita merasa tertekan belakangan ini. Apalagi kalau kita lihat, kita lihatkan belakangan ini berbicara tentang virus corona, COVID-19 ini, ya semua orang mengalami. Ya, mengalami mungkin ada banyak dampak. Dampaknya bisa bagi keluarga kita, bagi rumah tangga kita, bagi usaha kita, bagi pekerjaan kita, bagi sekolah kita. Semua orang mengalami dampak yang menyebabkan kita bisa saja dalam keadaan tertekan atau dalam keadaan gelisah. Namun, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam kegelisahan kita, dalam rasa tertekan kita, mari kita belajar untuk mengatasinya. Mari kita belajar untuk mengelolanya. Bagaimana caranya? Ya, dari penulis ayat yang kita baca tadi, itu dari Bani Korah, kita dapat belajar bagaimana cara dia mengatasi rasa tertekan dalam dirinya. Mengatasi rasa gelisah dalam dirinya. Dan dari pengalaman hidupnya diajarkan kepada kita. Bagaimana sih caranya untuk mengatasinya? Dikatakan di sini, kalau kita baca di Alkitab tadi, Masmur 43 ayat 5. Dikatakan caranya, dikatakan di sini, dengan berharap kepada Allah. Masmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Jadi, bagaimana cara mengatasi tekanan atau gelisah yang ada dalam hidup kita? Dikatakan di sana, berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah artinya berharap itu berkeinginan atau meminta supaya sesuatu terjadi. Apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, ya tentunya supaya kita dapat mengatasi rasa gelisah, dapat mengatasi rasa tekanan dalam hidup kita. Ya, yang terhimpit mungkin karena masalah yang kita alami belakangan ini. Caranya bagaimana, kata penulis, dengan berharap kepada Allah. Dikatakan berharap kepada Allah. Lalu, mengapa sih saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada saat yang dengar firman Tuhan ini, mengapa sih kita berharap kepada Allah waktu kita tertekan, waktu kita gelisah? Karena dikatakan waktu kita berharap kepada Allah, kita percaya bahwa Allah sanggup dan mau menolong kita. Saya dan Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mengapa kita berharap kepada Tuhan ketika gelisah dan tertekan? Dikatakan, karena kita percaya bahwa Allah sanggup, bukan hanya sanggup, dia juga mau menolong kita. Kalau kita memiliki tekanan, kalau kita memiliki permulaan persoalan yang membuat kita gelisah, tentu kita ingin keluar dari tertekan ini, dari rasa gelisah ini. Caranya bagaimana? Ya, kita minta pertolongan. Tentunya, kalau ada banyak orang berpikir begini, waduh, mungkin orang itu bisa tolong saya. Mungkin secara pikiran kita, dia bisa tolong kita. Tapi pertanyaannya, dia mau nggak tolong kita? Dan ingat, manusia tidak selamanya bisa tolong kita. Dan belum tentu dia mau tolong kita. Tetapi Tuhan, kita berharap kepada dia, dia bukan hanya sanggup menolong kita, dia pun mau menolong kita. Dia sanggup dan mau menolong kita. Oleh sebab itu, berharaplah kepada Tuhan. Kenapa berharap kepada Tuhan? Ingat yang pertama, karena kita percaya bahwa Allah sanggup dan mau menolong kita. Dan yang kedua, mengapa kita berharap kepada Tuhan dalam kegelisahan, dalam tekanan hidup kita? Yang kedua, karena kita percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Allah akan menepati janjinya. Kalau dia bilang dia tolong kita, dia pasti tolong kita. Kalau dia bilang dia mampu, dia pasti mampu. Dikatakan sebagai contoh dalam Roma, pasal 4, ayat 18-21. Roma, pasal 4, ayat 18-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Kalau kita perhatikan, dalam kehidupan Abraham tidak ada dasarnya dia untuk berharap bagaimana bisa memperoleh keturunan. Tuhan katakan kan dia akan dari keturunannya bangsa-bangsa akan diberkati. Keturunannya akan seperti bintang di langit. Seperti pasir di pantai dikatakan. Tetapi kalau kita perhatikan, mana mungkin? Kan dikatakan, oh di sini Abraham sendiri dikatakan, dia kan sudah tua, umurnya sudah 100 tahun dikatakan di sana. Bahkan dikatakan istrinya, rahimnya yaitu Sarah dikatakan telah tertutup. Jadi tidak mungkin lagi bisa memiliki anak dan tidak ada dasar untuk memiliki keturunan. Tetapi dia katakan, Abraham katakan, sekalipun tidak ada dasar untuk tidak berharap, dia tetap berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya yakin dan tahu sesuai dengan firmanya tadi, dia tahu kalau Tuhan ngomong, dia pasti berkuasa untuk melakukannya. Artinya sebenarnya bagi Abraham itu mustahil, itu tidak mungkin. Dia sudah tua, istrinya sudah, kalau istrinya sekarang sudah mandul, tidak bisa punya anak. Tetapi dikatakan, sekalipun itu mustahil, itu tidak mungkin, tidak ada pengharapan. Tetapi dia katakan, imannya tetap kuat kepada janji Tuhan. Imannya, hidupnya tetap diarahkan kepada janjinya Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan, di dalam ayat 21 tadi, Roma 4 dikatakan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, yang dengarkan firman Tuhan hari ini, apapun yang membuat kita gelisah, apapun yang membuat kita tertekan, dikatakan oleh penulis tadi, berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Kenapa Bapak, Ibu, dan saya berharap kepada Tuhan? Karena kita percaya bahwa Allah sanggup dan mau menolong kita. Yang kedua, karena kita percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Mungkin bagi kita mustahil, bagi kita tidak. Mungkin dalam situasi atau kondisi kita yang sekarang, yang menyebabkan kita tertekan, yang menyebabkan kita gelisah. Namun, Bapak, Ibu, Saudara saat ini, yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama mengelola, mengatasi rasa gelisah dan tekanan yang ada dalam hidup kita dengan cara bagaimana dikatakan oleh Bani Kora tadi dalam pengalaman hidupnya, dengan cara berharap kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami, bahwa setiap kami manusia, tentu saja punya yang namanya rasa tertekan, rasa gelisah, waktu ada masalah pergumulan dan impitan yang bagi kami ini tidak mungkin, ini mustahil, tetapi sekalipun tidak mungkin, kami belajar untuk tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup dan mau menolong kami. Karena kami tahu Tuhan pasti menempati janjinya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, biarlah firman-Mu kami lakukan dalam hidup kami. Sebelum kami tutup renungan firman Tuhan, kami terus berdoa buat bangsa kami, Indonesia kami yang kami kasihi ini, biarlah kau memberkati presiden, wakil presiden, semua pemimpin yang memimpin bangsa kami ini, negara kami ini, bersama-sama dengan, oh haleluya para dokter, baik itu para medis tim yang ada, untuk mematahkan, memutuskan mata rantai virus corona ini. Tuhan, beri mereka himat, beri mereka kekuatan, biarlah pemerintah dan rakyat bekerja sama Tuhan, untuk memutuskan, mematahkan virus corona ini. hamba berdua saat ini buat umat Tuhan, buat anak Tuhan dimanapun berada, berkati umat-Mu, berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dan secara khusus kami berdua, buat penggembalaan, dari Bapak Pendetali Amin, kami berdua, kami mendukung penggembalaan, Tuhan Yesus, dan kami berdua buat jemaat-Mu yang ada di JSS, berkati mereka, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, dalam aktivitas kegiatan mereka Tuhan Yesus, dalam sekolah, dalam studi, baik itu dengan kekuatan, dan kesehatan yang daripada Engkau, memberkati umat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan akan selalu menyertai, melindungi, menjaga, memberkati umat-Mu yang ada di JSS. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdua, Haleluya, Amin, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus, Jesus will see you through, In time He'll make you new, Because our God, He cares about us. So wait on the Lord, wait on the Lord, wait on the Lord, and He'll renew, He'll say, wait on the Lord. Wait on the Lord, wait on the Lord, wait on the Lord, for You were said, wait on the Lord, that You'll renew, He'll renew, He'll renew, He'll say, wait on the Lord. Terima kasih telah menonton!